hai 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 Duncan bertanya dengan acuh-ta-acu bagaimana dengan harddisk yang rusak itu tidak ada di mesin bawahan itu berkata tidak saya juga bertanya dan posisi harddisk perekam pengawasan memang kosong ekspresi Duncan membeku dan berkata dengan cemberut ini tidak benar jika harddisk tidak berfungsi dan dia tidak siap untuk memperbaikinya lalu dia sama sekali tidak perlu mengeluarkan harddisk dari kotak harddisk sepertinya CPU komputer anda rusak dan kemudian anda siap untuk mengesampingkan komputer ini untuk idle sudah menganggur Anda masih akan membukanya untuk mengeluarkan bagian-bagiannya ini bawahan itu merenung dan bertanya dengan acuh-ta-acuh bos maksudmu pemilik toko punya masalah orang ini pasti punya masalah kata Duncan dengan suara dingin periksa informasi pemilik untuk saya dan kirim beberapa orang untuk diam-diam memantaunya sehingga dia tidak melarikan diri mengatakan itu dia menginstruksikan lagi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh memperingatkan ular itu ya para pawang segera setuju dan berkata kalau begitu saya akan mengaturnya setelah menutup telepon orang yang bertanggung jawab di sisi ini berlari dan berkata Inspektur Allen orang-orang di markas besar grup V hampir dievakuasi dan jejak raya itu belum ditemukan tim khusus akan segera masuk dengan pendeteksi kehidupan dan anjing pencari dan penyelamat Duncan menganggup dan berkata pesan pencarian karpet dikombinasikan dengan cetak biru arsitektur bangunan jangan lepaskan kemungkinan rute pelarian pihak lain segera berkata yakinlah Inspektur Allen kami telah memutuskan semua pipa yang menghubungkan markas besar grup dengan dunia luar kecuali pihak lain berubah menjadi lalat dan terbang keluar pasti tidak mungkin untuk melarikan diri sebaliknya bagus dan Ken memerintahkan biarkan tim khusus memulai operasinya sebelum hari gelap pastikan untuk menemukannya untukku sementara itu Tama sudah meninggalkan Long Beach dan menuju ke tempat Gemma tampil karena dia tidak punya cara untuk membawa ponselnya saat berlatih di atas panggung Gemma membuat grup widget sebelumnya menambahkan dirinya Tama dan manajernya Tasha di dalamnya meninggalkan Tasha yang bertanggung jawab menerima Tama semua pemain yang terkait dengan pertunjukan sepenuhnya terlibat dalam latihan kecuali agen Gemma Tasha yang tidak ada hubungannya untuk Tasha dia paling sibuk sebelum persiapan pertunjukan seperti merundingkan berbagai kerjasama Tama terlibat dalam berbagai publisitas dan mengkoordinasikan berbagai sumber media dan mempelajari bagaimana membantu Gemma untuk terlibat dalam pertukaran sumber daya keadaan hitung mundur ini juga berarti bahwa pekerjaan pendahuluannya pada dasarnya telah selesai jadi kali ini bukannya mendapatkan gratis mengetahui bahwa Tama akan datang Tasha menunggu diluar venue lebih awal dan begitu dia melihatnya tiba dia berkata dengan sangat hati-hati Tuan Renza kamu disini Gemma sedang berlatih dan memintaku untuk menerimamu dia menatap Tasha dan bertanya dengan terkejut nona Tasha kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama mengapa kamu tiba-tiba menjadi sangat sopan hari ini Tasha tertawa lihatlah dirimu Tuan Renza aku selalu sangat sopan padamu Tama menggoda sekarang bukan waktunya bagimu untuk menunjukku dan menyebutku pria berhati negatif Tasha berkata dengan wajah serius tidak 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 orang dewasa harus belajar mengembalikan satu ukuran ke ukuran lainnya kamu benar-benar berperilaku seperti pria berhati negatif dalam menangani masalah Gemma tapi dalam aspek lain kepribadianmu masih sangat kuat setelah mengatakan itu dia mengabaikan ekspresi depresi Tama menunjuk ke tempat pertunjukan besar di belakangnya dan berkata sambil tersenyum Dengar Tuan Renza ini adalah tempat pertunjukan terbaik di New York kami khawatir bahwa kami mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya setelah didirikan oleh keluarga Faye tapi siapa sangka tempat ini sekarang menjadi milik kita secara langsung berbicara tentang ini dia berkata kepada Tama dengan wajah kagum Tuan Renza ini semua karenamu Tama sedikit berlinang air mata saat ini Tasha itu unik terkadang berbicara dengan pistol tetapi terkadang memberi orang perasaan kejujuran yang langka jadi ketika dia menginjaknya dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan berkata ngomong-ngomong bagaimana pola di dalam venue ini apakah ada kotak VIP ya jawab Tasha lancar lalu bertanya Tuan Renza kamu tidak ingin menonton pertunjukan di dalam kotak besokan Tama mengangguk itu benar kotak VIP harus sederhana Tasha mengatakan low profile itu low profile tapi jaraknya juga terjauh di baris terakhir kepala ketika Gemma di atas panggung diperkirakan Anda tidak akan terlihat Tama dengan serius berkata situasinya istimewa kali ini aku tidak akan menunjukkan wajahku bagi Tama yang paling dia khawatirkan adalah seseorang dari keluarga nenek akan datang besok untuk mendukung Gemma dalam pertunjukan dalam hal ini begitu mereka melihatnya ada kemungkinan besar mereka akan mengenalinya Tasha juga lebih memahami permintaan Tama dan berbicara kalau begitu aku akan mengajakmu berkeliling dan kamu bisa melihat venue terlebih dahulu baik segera Tama dipimpin oleh Tasha dan masuk ke dalam venue saat ini Gemma sedang sibuk berlatih di atas panggung jadi Tasha menjadi pemandu Tama dan membimbingnya membawanya berkeliling di seluruh tempat pertunjukan ini adalah tempat pertunjukan besar yang dapat menampung puluhan ribu orang kursi penonton didistribusikan dalam pola bertahap semakin dekat ke panggung semakin rendah semakin jauh semakin tinggi dan di arena di ujung deretan kursi tertinggi tepat di atas penonton ada deretan kotak VIP privasi yang sangat bagus kotak VIP ini digunakan khusus untuk VIP selama acara olahraga besar dengan cara ini VIP dapat minum dan mengobrol dengan teman sambil melihat keseluruhan permainan dari atas sementara juga memastikan privasi yang sangat baik di beberapa stadion sepakbola Eropa banyak selebriti memiliki kotak eksklusif mereka sendiri dan ketika ada permainan mereka bertemu dengan teman-temannya untuk minum dan menonton pertandingan di dalam kotak Tama segera melihat posisi ini jadi dia bertanya pada Tasha Tasha untuk konser gemah ini apakah ruang VIP sudah terjual tidak Tasha mengatakan konser gemah hanya dijual kepada penonton dalam bentuk daerah yang berbeda bukan kamar VIP kamar VIP umumnya tidak diaktifkan Tama mengangguk menuju ke kotak paling tengah dan berbicara kalau begitu tinggalkan yang ini untukku awalnya untuk menghindari masalah yang tidak perlu Tama bahkan berniat untuk tidak datang ke konser pertama Gemah di New York besok juga jelas bahwa jika dia benar-benar tidak datang Gemah tidak hanya akan merasa kecewa tapi istrinya Alena pasti akan sangat sedih juga namun setelah benar-benar melihat venue dia merasa lega di hatinya ketika saatnya tiba dia bisa membawa istrinya ke dalam kotak VIP untuk menonton konser Gemah yang juga akan sangat menghindari kemungkinan eksposur Tasha juga tahu sesuatu tentang Tama jadi setelah mendengar dia mengatakan bahwa dia menginginkan sebuah kotak dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat setuju berkata tidak masalah aku akan membawamu untuk melihatnya Tama mengangguk dan mengikutinya ke kotak dia membuka pintu dan memperkenalkan kepadanya Tuan Renza kotak VIP tempat ini sangat besar biasanya lebih dari 50 meter persegi dengan kamar mandi terpisah di dalam dimungkinkan untuk mengatur pesta di dalam begitu anda masuk apapun yang anda butuhkan akan dikirim oleh staff jadi tidak perlu keluar pada dasarnya tidak akan terlihat oleh orang lain dan kaca itu juga merupakan kaca privasi satu arah penonton luar tidak bisa melihat ke dalam Sekian dulu ya video kali ini kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu Oh iya bagaimana menurut kalian semoga bisa sedikit menghibur kalian semua untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye